Intro Rans Nusantara nampaknya akan menjadi lawan sepadan PSM Makassar musim 2023 per 2024 Klub Raffi Ahmad melakukan cuci gudang setelah finis seposisi ke-18 Liga 1 musim 2022 per 2023 Beruntung dari Rans Nusantara, tak ada klub terdegradasi ke Liga 2 musim lalu Kini Rans Nusantara merombak skuadnya demi bersaing PSM Makassar Perombakan skuad Rans Nusantara tentu akan menjadi ancaman bagi Persib Bandung dan Persija Jakarta Pemain yang dibidik Rans Nusantara ada dari Eropa Melihat pemain asing yang akan didatangkan Rans Nusantara membentuk skuad mewah di Liga 1 Bahkan skuad yang dibentuk Rans Nusantara lebih mahal dibanding PSM Makassar Pemain termahal PSM Makassar dipegang Juran Fernandes dengan nilai pasaran 5,65 rupiah M Berikut pemain asing bidikan Rans Nusantara Rans Nusantara Football Club dirumorkan akan mendatangkan seorang back asal Serbia yaitu Filip Ivanovic Memiliki tinggi hampir 2 meter, back berbadan jangkung ini sudah pasti akan memperkuat lini belakang de Prestige Phoenix Filip Ivanovic ini memiliki nyali untuk melakukan tackle-tackle berbahaya dan aduh fisik melawan pemain musuh Kekuatan Filip tak hanya ada di fisik, terlihat jelas pemain berusia 31 tahun ini juga cerdik mencari posisi untuk mengintercep umpan-umpan lawan RUMOURS, Rans Football Club dikaitkan dengan back asal Serbia, Filip Ivanovic 31 tahun, tulis gosik bola Rumor ini berpotensi besar akan terrealisasi melihat kontrak Filip Diradniki 1923 akan habis pada 31 Mei 2023 Pada musim 2022 per 2023, Filip memiliki jam terbang tinggi bermain di 26 pertandingan sebagai starting 11 Meski memiliki harga yang lumayan mahal yakni 6,95 miliar rupiah, Rans Nusantara kemungkinan besar akan untung merekrut Filip Terima kasih telah menonton!